Alhamdulillah, wa ta'ilaha illallah, wa ta'ala wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan Allah SWT ada sebuah kisah berharga yang diceritakan oleh seorang bapak bernama Jamil Az-Zaini Beliau adalah seorang pelatih, bapak Jamil Az-Zaini bercerita Pada tahun 2003, istri saya pernah sakit Dan istri saya selama 11 malam berturut-turut tidak pernah bisa tidur 11 hari 11 malam tidak pernah bisa tidur Dan selalu kehausan jika sudah tiba malam hari Tiga galon air dia habiskan dalam waktu sehari semalam saja Dan itu berlangsung sangat lama Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk membawa istri saya ke rumah sakit Ketika tiba di rumah sakit, dokter pun bingung penyakit apa gerangan yang kena kepada istri saya Dan akhirnya saya pindahkan lagi istri saya ke rumah sakit yang lebih bagus lagi Akhirnya istri saya masuk ke dalam ruang ICU Segala alat dipasangkan ke tubuh istri saya Segala semua alat sudah dipasangkan di tubuh istri saya Namun kata dokter, Pak Jamil maafkan saya Saya tidak bisa menemukan penyakit istri bapak Maafkan saya pak Saya pun menangis di depan dokter Dokter tolong saya dok Pak Jamil tinggal satu cara lagi Bagaimana pak? Kami akan suntikan obat kepada istri bapak Tapi satu kali suntikan harganya 12 juta rupiah Tahun 2003 bu Satu kali suntikan 12 juta rupiah Dan sehari tiga kali suntik Bayangkan 36 juta rupiah satu hari Tambahlah menangis saya di hadapan dokter Pak bagaimana saya bisa membayarnya Bagaimana saya mungkin bisa membayar obat istri saya Suntikan untuk istri saya Tapi minta tolong pak Sebelum bapak lakukan suntikan Izinkan saya ke masjid Saya ingin berdoa kepada Allah Saya pun ke masjid Kemudian saya melaksanakan sholat duha Di sujud saya yang terakhir Saya memohon kepada Allah Ya Allah Dosa apa yang telah saya lakukan Ya Allah Ya Allah Siapa orang yang pernah saya sakiti Ya Allah Ya Allah Siapakah orang yang pernah saya ambil haknya Ya Allah Apakah saya pernah berhutang kepada orang Kemudian saya tidak membayarnya Ya Allah Saya menangis kepada Allah Berdoa tiba-tiba terketuk di hati saya Saya pernah mengambil uang ibu saya 150 rupiah Di bawah bantalnya Ketika saya kelas 6 SD Akhirnya setelah sholat Saya mengambil telpon Saya menelpon ibu saya Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Kata ibu saya Kata ibu saya Bagaimana kabarmu nak Bagaimana kabar istrimu Bagaimana anak-anakmu nak Tidak usah khawatirkan itu ma Kata saya Mama sehat Iya nak sehat nak Kenapa nak Mama ada yang saya ingin akui Dan saya ingin minta maaf sama mama Apa nak Saya pernah mengambil uang mama Uang yang mana ya nak Mama ingat Uang 150 rupiah Uang mama yang hilang di bawah bantal Iya ingat dong nak Saya tidak akan pernah lupa uang itu Karena gara uang 150 rupiah itu Saya ditegur sama tetangga saya Saya dicacimaki sama orang yang memberikan piutang tersebut Dan saya dihina-hina di depan banyak orang nak Sampai mati pun Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang mengambil uang itu nak Mama sakit hati banget pada saat itu nak Maafkan saya Maafkan saya lah yang mengambil uang mama tersebut Astagfirullah Ya Allah Ampunilah Aku telah memaafkan dosanya orang yang mengambil uang itu Ya Allah Ya Allah Saya tidak tahu kalau yang mengambil uang itu adalah anakku Ya Allah Ya Allah Berikanlah kemudahan untuk anakku Ya Allah Kemudian saya menceritakan kepada ibu saya Wahai ibu Doakan istriku Istriku sedang sakit parah Iya nak Saya sudah ikhlaskan Saya sudah redo Malahan ibu yang minta maaf Ibu tidak tahu kalau engkau lah sebenarnya yang mengambil uang ibu Kalau ibu tahu Pasti dari dahulu Ibu sudah lunasi Ibu sudah ikhlaskan semua itu Ini kalau ibu kita hutang sama ibu Bayangkan kalau kita hutang sama orang lain Kalau orang lain itu tidak mau mengikhlaskan bagaimana Coba lihat Lalu setelah itu saya kembali ke ruangan istri saya Tiba-tiba dokter menyambut saya Ini kisah nyata ibu Apa kata dokter Pak Jamil Alhamdulillah Istri Pak Jamil tidak jadi disuntik Istri Pak Jamil sudah diketahui penyakitnya Dan insya Allah kami akan melakukan operasi dengan segera Sadakallahul adzim Masya Allah tepuk tangan dulu dong Bu Ya Allah Ini hutang ya gak main-main Ini kisahnya langsung Betul Karena ternyata di tengah-tengah kita ada ibunya Ustaz Sam Ayo kita langsung ke ibunya Ustaz Sam Ayo peluk ibunya Asya Allah Minta lunasi hutangku Jangan gak punya hutang insya Allah Ustaz Sam ya Ada coba-coba Sam utarakan sosok ibu Mama itu Kemana ya Pak Ustaz Saya kan udah umurnya sekarang 24 Kemudian saya ngeliat mama punya Aku punya adik kecil lagi Jadi saya langsung tersadar begini susahnya Begini Dan hutang saya sama mama Hutang jasa Hutang air susu Hutang keringat Hutang apa segala macam Satu pesanku Syam Semua honor mu kasih ibu Ya amin Diteransfer kan mak Iya alhamdulillah Cium maknya Cium maknya Nah Minta sedikit coba sekarang nih Saya mau tanya juga tentang sedikit komentar kisah tadi yang dibawakan oleh Ustaz Sam Dari Minta Ya intinya sih kalau aku surga di telapak kaki ibu Ya kan Karena kita berhutang sama ibu Kan ibunya ternyata bertahun-tahun nyimpen kan Betul Begitu minta maaf Ya udah semua jalannya langsung mudah gitu Jadi intinya surga di telapak kaki ibu Dan aku juga realize itu sih Yang dulu suka bisa ngelawan sama ibu aku segala macam Tapi pada saat aku realize Ya udah apapun itu Gimanapun ya ibu aku marah Atau apapun itu kan buat kita Buat kita sebagai anak gitu Jadi kalau didoain Insya Allah rezekinya lancar Kerjaannya lancar Apa yang aku mau insya Allah dikabun Betul Amin Amin Tepuk tangan dong bu Masya Allah ini buat ibu-ibu semua Buat bapak yang di rumah Yang merasa pernah kehilangan uang di dompetnya Di bawah bantah Ikhlaskan aja bu Takutnya anaknya yang ngambil ya bu ya Masya Allah ini luar biasa Pak Ustaz tadi kan Pak Ustaz sempat bilang Kalau misalnya hutang itu Kalau bisa di atas hitam putih Tapi kalau misalnya Tidak sempat pada saat itu Atau mungkin karena Memanggap Ya ini kan masih sodara Atau masih teman baik Udah lah gak usah pake hitam putih Itu gimana Pak Ustaz? Caranya adalah diperbaharui Diperbaharui Artinya apa? Didatangkan orang yang Ada orangnya Makanya Kayak kadangkala Kalau ada yang menurut Tunggu loh kita jadikan saksi Karena Saratnya harus ada saksi Supaya untuk mengingatkan Tapi kalau tidak ada hitam di atas putih Maka dipersaksikan ulang kembali Kemudian dicatat ulang Oh Masya Allah Bisa kok selfie Foto gitu Oh gitu Iya Kita ada kejadian ini Fotonya sebagai bukti Iya Masya Allah Kalau gitu Langsung aja yuk kita ambil kesimpulan Dari pertemuan kita hari ini Mungkin Pak Ustaz Maulana Bisa menjelaskan keseluruhan Silahkan Ada banyak yang harus saya sampaikan Buat masalah hutang Karena hutang-hutang ini Sesuatu yang luar biasa Tidak ada orang yang tidak punya hutang Tidak ada Semua orang punya hutang Tapi ingat Ada hikmah Dari hutang itu Bagi samp pemberi hutang Akan menjadikan artanya Lebih bermanfaat lagi Tidak usah Split untuk memberikan orang Karena ingat Sedekah yang lebih besar Pahalanya dari sedekah itu Adalah memberi pinjaman Akan menumbuhkan rasa solidaritasnya Timbul perasaan Kemanusiaannya Memperatali silaturahmi Dan ingat Menambahkan amal kebaikannya Dan bagi si peminjam Mudah-mudahan Dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya Dapat terpenuhi hajab hidupnya Dapat membuka lapangan usaha Amin Amin Ya Rabbal Yo Islam itu indah Tepuk tangan lu buat semuanya Masya Allah Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak juga Buat nyampe yang di rumah Yang selalu setia Menyaksikan Islam itu indah Jangan lupa Saksikan terus Islam itu indah Setiap hari Hanya di Trans TV Akhirnya saya Fadli Mohon rundur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wa bila itafiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton